hai 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 everyone welcome back to my YouTube channel apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik aja ini aku bukan opening YouTube di depan pintu anyway ini kenapa aku ada depan pintu karena aku baru aja menerima paket guys nah ini dia paketnya udah ada di bawah ini paketnya tuh itu berisikan produk-produk Indonesia ada makanan ada macem-macem di sini ada ulekan juga jadi ini adalah paket yang aku pesan dari laguna Indonesian supermarket ya media paketnya sudah sampai sekarang aku mau masukin dulu paketnya aku mau minta tahun James karena ini paketnya berat banget isinya juga ada ulekan nah bagi kalian yang penasaran apa aja barang-barangnya aku beli dari laguna Indonesian Supermarket di Melbourne ikutin aja videonya karena aku akan unboxing paket ini ya so let's go kita masuk ke dalam kita buka paket nah teman-teman akhirnya aku sudah memindahkan ya barang-barangnya di atas meja jadi kalian bisa lihat dan gampang aku pamerkan kepada teman-teman ya jadi aku akan kasih tahu kalian apa aja yang sudah aku pesan yang pertama adalah cetakan nasi tumpeng guys nah nah ini dia cetakan nasi tumpengnya lumayan besar guys ini harganya 15 dolar atau 150 ribu dan ini rencananya itu James kan ulang tahun ya di ulang tahun kalau misalnya bikin kue itu kan biasa ya guys nah bagi orang Australia atau Western kan nasi tumpeng itu hal yang aneh bagi mereka jadi aku akan mencoba bikin nasi tumpeng dan ini juga aku beli bumbu nasi kuningnya supaya lebih gampang gitu ya lanjut aku beli bumbu nasi kuning ini yang sudah di sudah instan ya bumbu instan nasi kuning ini aku beli empat harganya total itu tiga dolar lima puluh enam sens atau sekitar 36.000 ya guys untuk empat bumbu nasi kuning merknya yang bambu lalu aku juga beli indoor food bumbu rendang seperti ini aku beli banyak banget karena tuh keluarga James suka banget sama rendang ya asalkan tidak terlalu pedas nah ini aku beli sebanyak berapa ini 10 aku beli 10 harganya itu 11 dolar 90 sens jadi 120 ribu untuk 10 bungkus jadi satuannya sekitar 12 ribu ya dan selanjutnya aku juga beli bumbu indofood gulai ini juga James suka banget aku sebeli aku beli sebanyak enam ya enam bungkus itu harganya 7 dolar 14 cent selanjutnya aku juga beli sambal ya sambal burudi yang aku dengar itu sambal burudi sangat enak tapi aku belum pernah coba jadi akan aku coba semoga aja aku suka ya ini sambal bawang harganya 5 dolar 76 cents atau senilai dengan 58 ribu guys selanjutnya karena terlalu banyak ya ini total tuh ada 15 jenis barang guys selanjutnya aku beli abc ya abc sambal terasi ini 180 gram ini harganya 3 dolar 50 cents atau senilai 35 ribu rupiah lalu juga aku membeli sambal hijau sambal padang nah ini cocok banget nanti kalau aku bikin rendang ya guys ini merek munik ini harganya 5 dolar 50 cents atau 55 ribu semoga enak karena aku belum pernah coba ini pertama kalinya ya guys lalu aku beli necessaries guys ini dia seperti teman-teman di Indonesia juga yang dari Sabang sampai Marokke pada suka dengan necessaries ya untuk roti dan nanti aku juga pengen bikin donat ya guys donat nanti taburan di atasnya itu adalah necessaries necessaries ini harganya 43 ribu ya ini aku kuruskan aja ke Indonesia supaya gampang ya teman-teman untuk memperbandingkan harganya ini 45 43.000 ukuran 225 gram selanjutnya aku juga beli kacang supro guys ini kacang supro nya ini 130 gram di sini harganya itu dua dolar atau 20 ribu rupiah yang lainnya aku juga beli nutrijel ini dia nutrijel plant nanti rencana ini kalau ada waktu aku pengen bikin es kelapa nutrijel guys itu secret recipe from my father ya jadi secret resepinya dari papa aku papa aku tuh bikin es kelapa dari nutrijel dan itu tuh enak banget nanti aku bikinnya semoga keluarga James keluarga bule pada doyan ya lalu lanjut lagi aku juga beli teh sariwangi nah ini dia teh sariwanginya ini harganya itu adalah 23 ribu atau dua dolar tiga puluh cents tapi yang menarik disini adalah kalau kalian bisa lihat disini dibilang harganya 10 ribu guys ya 10 ribu ada disini tapi di Australia harganya 23 ribu ya guys jadi berapa tuh dua kali lipat harganya mahal guys emm lalu aku juga beli indomie keriting panggang nah ini dia nah ini dia indomie keriting panggang ini aku suka banget bagi kalian yang tinggal di Indonesia yang gampang banget temuinnya kalian beruntung karena aku susah banget ya di sini cuman ada di Melbourne doang karena aku tinggal di balarat guys jadi jauh ya itu belar terdang kota kecil ya belum ada supermarket Asia di sini yang menjual berbagai macam jenis-jenis indomie jadi aku harus ke Melbourne atau ke Jumong dan itu jaraknya sekitar 2 jam perjalanan ya guys dari sini untuk naik mobil atau naik kereta jadi jauh lalu lanjut lagi aku membeli maichi nah akhirnya ini maichi sampai juga ke balarat ya ke rumah aku aku berini harganya itu 30 ribu untuk ukuran 100 gram guys ini dia aku enggak tahu harga di Indonesia berapa ya aku lupa karena kayaknya aku pernah nggak ya aku cobain maichi pernah sih itu juga dari temannya belum pernah aku beli sendiri lanjut aku beli cetakan sifon ya ini cetakan kue pandan ya bolu nah ini aku beli karena aku juga beli tepung ini ya tepung jadinya yang bolu aku nanti aku kasih tahu di akhir-akhir cetakan sifon sebesar diameternya itu 24 cm harganya 170 ribu guys disini next aku juga beli kertas nasi nah aku beli kertas nasi ini dia ini harganya 30.000 3 dolar ya sebanyak 150 lembar pasti kalian bingung ngapain sih beli-beli kertas nasi juga karena aku tuh kangen banget guys makan ala-ala kayak di Indonesia ya jadi piring dilambarin kertas nasi gitu ya kebetulan aku punya ini ya kayak bentuknya kayak piring tapi itu dari rotan guys nah nanti makannya tuh aku mau taruh si kertas nasi ini di atasnya jadikan bener-bener kayak nuansa di Indonesia gitu loh guys kayak kita makan di angkringan gitu kan makan di pinggir jalan aduh pengen banget apalagi aku udah beli sambel-sambelnya ini jadi ya nanti aku akan bikin videonya ya aku makan ala-ala kayak di Indonesia pasti enak banget lah itu selanjut lagi aku membeli bambu bumbu balado ini ya aku beli dua aja lalu aku beli cita to sapi bakar tapi ini sudah aku buka tadi ya karena aku sudah tidak sabar mencoba ini sudah lama sekali aku nggak makan terakhir itu aku balik ke Indonesia adalah dua tahun yang lalu dan aku makan ini hampir tiap hari guys mampir ke warung ya warung pojok di deket rumah aku ya nah ini enak banget aku cobain lagi enak banget guys emm cita to ini 68 gram ya ini harganya Rp30.000 guys lalu aku beli ini ya aku beli nata de coco juga seperti ini ini mereknya favora nata de coco sari kelapa ini harganya 1,50 dolar atau Rp15.000 untuk ukuran berapa ini untuk ukuran 360 gram lalu aku ada lagi tepung tempe kriuk nah ini dia aku ada tempe tepung tempe kriuk ya seperti ini nah sebenarnya itu aku beli yang ukuran 200 gram tapi sepertinya mereka kehabisan stok jadi mereka kirimkan aku yang ukuran 30 gram seperti ini sebanyak 7 ini ya 7 bungkus jadi total ya 210 gram ya untung 10 gram guys seperti itu apalagi ya disini aku beli oh ini aku beli kue lapis ini namanya lapis legit ya kalau tidak salah ini mereknya yang monika ini ada kismisnya juga di dalam dan ini aku suka banget akhirnya aku bisa menemukan ya aku bisa nyobain lagi disini lanjut aku beli ciki ciki bol rasa ayam seperti ini aku beli ini ukuran 55 gram harganya Rp17.000 guys atau Rp1,7 dolar lalu lanjut lagi aku juga beli ini aku beli bandeng presto nah ini bandeng prestonya merek bandeng juana guys nah ini aku surprise banget karena aku bisa nemu ini ya di Grand Laguna supermarket karena aku nggak pernah nemuin ini di Australia baru ini pertama kali dan ini beratnya 300 gram ini harganya 10 dolar guys jadi 300 gram harganya Rp100.000 ya dan ini juga sudah matang guys jadi ready to eat ya siap disantap tanpa bahan pengawet jadi sangat bagus sekali ya harusnya aku beli banyak ya Kenapa aku cuman beli satu ya sudah lah nanti kapan-kapan beli lagi ya lalu aku juga beli kerupuk bawang ini dia kerupuk bawang ini harganya Rp5.88 jadi sekitar hampir Rp60.000 untuk ukuran 380 gram sebenarnya tuh aku pengennya yang sudah matang ya guys jadi nggak usah repot-repot untuk menggoreng karena aku males banget untuk gorengnya ya karena harus perlu banyak minyak dan tapi di sana tidak ada yang kerupuk bawang seperti ini ya jadi yang sudah matang maksudnya jadi sudah aku beli ini nanti harus aku masak mungkin masaknya nanti kalau hari libur ya lalu aku juga beli gado-gado rempeye nah ini ini ukuran 30 gram guys rempeye dan ini harganya Rp20.000 aku kira ya aku kira tuh ukurannya besar gitu loh guys bungkusnya setidaknya tuh seperti ini gitu jadi kemasannya lumayan banyak aku nggak ngecek ya nggak ngecek kalau ini ukuran 30 gram pasaklet loh kok ini kecil sekali tapi ya sudah lah ya nggak kenyang gitu loh guys nggak puas kalau cuman segini doang ya paling cuman berapa kali makan sudah habis aku pengen itu yang besar gitu jadi ya sudah kesalahan aku tidak ngecek ukurannya ya guys ini harganya Rp20.000 ya guys kalau di Indonesia memang rempeye itu mahal ya dulu tuh terakhir ingat sekali kalau ke gado-gado langganan di pasar itu sekitar Rp15.000 yang ukurannya itu memang besar gitu loh guys kalau gini di sini kan ya namanya di Australia harga semuanya tuh pasti serba mahal beda ya jangan dibandingin dengan Indonesia sakit hati gitu karena harganya mahal sekali kalau di Australia ya lanjut aku ada ini dia nah ini ya tepung bolu ya kita bilangnya bolu jadi gitu ya pandan ini yang merek pondan yang rasa pandan nah ini dia aku beli ukurannya 400 gram warnanya hijau of course karena pandan dan aku suka banget jadi aku beli karena aku sekalian beli sama setakan ini ya guys nanti aku akan bikin gitu dan India yang terakhir yang aku mau tunjukin kalian Aduh ini aku seneng banget akhirnya aku bisa dapat ini adalah masterpiece guys jadi bener-bener ah the best of the best ya barang ini ini adalah ulekan guys ini ulekan Aduh ini berat banget ya jadi ini ulekannya bener-bener batu asli ya seperti ini ini berat guys ini mungkin sekitar ada kali ya 3-4 kilo ya seperti ini dan ini ulekan harganya adalah 200 ribu guys batu asli ya 20 dolar aduh kasih dulu kan nah kenapa aku seneng banget aku bisa dapetin si ulekan ini karena di sini tuh susah banget susahnya kebangetan untuk nemuin si ulekan cobek seperti ini ya guys aku bisa menemukan di toko asia di balarat tapi itu bentuknya seperti kayak yang digiling gitu loh digiling apa sih bukan cobek tapi yang modelnya tuh kayak digiles gitu loh apa ya pokoknya aku tunjukin deh fotonya di sini ya yang bentuknya seperti itu nah itu tuh enggak apa ya enggak enggak nendang gitu loh guys kalau kita ngulek cabe jadi harus aku taruh di chopper baru nanti aku haluskan ya di si ini si penghalus ini ya si batu itu so aku seneng banget dapet ini dan ini harga 200 ribu menurut aku termasuk murah karena aku sangat susah ya dapetinnya dan ya Nah itu dia guys yang aku beli banyak sekali ya barang-barang yang aku beli ini jadi ada 15 jenis barang yang aku beli guys total yang aku habiskan untuk membeli barang-barang ini tidak termasuk ongkir hanya barang-barangnya saja itu senilai 152 dolar 76 sen jadi 1 juta 530 ribu hanya untuk barang-barang ini aja ya semua ini dan untuk ongkos kirimnya dari Melbourne ke Balarat adalah 42,95 sen jadi ongkos kirimnya itu adalah 430 ribu guys jadi ya lumayan mahal sekali ya tapi menurut aku it's understandable ya karena paketnya ini memang berat itu besar 16 seperti tadi hampir 17 kilo dan karena kan saat ini masih Corona gitu loh guys jadi ya susah ya untuk mana-mana mungkin kalau misalnya bukan Corona aku bisa ke Melbourne untuk belanja keperluan ini ya barang dan produk-produk Indonesia tapi karena lagi Corona kita tidak bisa kemana-mana jadi jadilah ya kan aku membeli via online dan sangat terbantu sekali Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sudah menemani aku untuk unboxing paket yang aku beli ya barang-barang Indonesia yang aku beli dari website Grand Laguna di Melbourne untuk teman-teman yang berada di Australia kalian juga bisa cek websitenya aku akan itu dia video kali ini tulis linknya ya di description box kalian bisa cek dan karena di Victoria ini masih kondisi ini ya lockdown mereka lagi di ada kode promo guys jadi ini aku masukkan kode discount lockdown dan aku dapat potongan sebesar $10,50 sen Jadi lumayan ya ada discon Oke So Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye